Kembali di Kompasian Saudara, TNI Angkatan Laut menggelar latihan non-perang yang dilakukan bersama 35 negara lain. Latihan digelar di Makassar dengan mengedepankan kerjasama maritim. Rangkaian latihan dibuka oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Sejumlah atraksi dipertunjukkan seperti terjun payung dan atraksi pesawat Sukhoi. 35 negara yang mengikuti latihan antara lain Amerika Serikat, Chile, Tiongkok, Oman hingga Rusia. Para peserta terlibat dalam berbagai kegiatan diantaranya Bilateral Meeting, International Maritime Security Symposium, Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC. 2023 merupakan latihan non-perang mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana, serta operasi kemanusiaan. Guna mempererat kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan negara-negara sahabat. Dan ini merupakan langkah yang bagus untuk khususnya Angkatan Laut, TNI khususnya Angkatan Laut dalam perkuatan diplomasi, penguatan diplomasi di mana kita melaksanakan kerjasama di bidang pertahanan dan melaksanakan diantaranya kegiatan ini. Jadi berbagai macam diplomasi kita laksanakan karena memang sesuai tugas pokok TNI khususnya Angkatan Laut, selain melaksanakan penekan kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, juga melaksanakan diplomasi TNI di mana diplomasi Angkatan Laut yang juga kita laksanakan sekarang ini.